Dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh seorang oknum guru di SMP Negeri 44 Batam dibantau oleh kepala sekolahnya Amri. Menurut Amri terkait pemberitaan beberapa waktu lalu tentang salah seorang oknum guru yang melakukan praktek pungutan liar terhadap salah satu calon siswa baru di SMP Negeri 44 tidaklah benar. Ia menjelaskan pihak sekolah tidak pernah melakukan pungli kepada para calon siswa baru karena sistem PPDB 2018 melalui sistem online, serta pendaftarannya sendiri baru dibuka mulai esok yakni tanggal 3 Juli hingga tanggal 5 Juli 2018. Pak terkait ada berita-berita miring masalah pungutan liar itu bisa Pak jelaskan seperti apa? Ya begini mungkin, saya terima kasih juga mungkin ada yang berita miring itu. Yang jelas kami disini hanya bersifat kolaborasi. Kemudian SMP Negeri pun penerimanya tanggal 3 sampai tanggal 5 Juli. Kemudian berita miring itu ya sebelum-sebelumnya gitu. Jadi belum, tak nyambung gitu ya. Jadi yang jelas disini memang ada sekolah SMP berapa SMP sentralian. Tapi hanya kolaborasi tentang masalah pendidikan saja. Kemudian yang lain kami tidak ikut jambung. Masalah penerimaan uang pendaftaran itu siapa? Itu kalau kami tanggal 3 sampai tanggal 5 Juli, kami gratis semua. Kalau masalah yang lain kami tidak tahu menanggung masalah itu. Terkait SMP Negeri 44 Batam yang berbasis pesantren, ia mengaku benar adanya, tetapi hanya berkolaborasi tentang masalah pendidikan saja. Sementara untuk permasalahan pemondokan yang seperti diberitakan, pihaknya mengaku tidak tahu menahu karena dikelola oleh Yayasan Anikmah. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.